Buya, saya adopsi anak tetangga, hasil zina perempuan tersebut. Kalau saya mati nanti, bisakah saya kasih harta saya semua pada anak adopsi saya setelah dipotong sebagian buat anak yatim? Dan berapa persenkah buat sedakah anak yatim, Buya? Terima kasih, Buya. Oke, sepertinya yang bertanya adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian setelah itu mengambil anaknya orang. Yang harus Anda fahami adalah bahwa Anda ingin memuliakan anak yang lahir dari ibu yang telah melakukan kehinaan zina. Maka yang harus Anda perhatikan adalah di dalam upaya Anda untuk menutup eib-ibundanya harus Anda sempurnakan. Jangan sampai suatu ketika Anda sampaikan bahwasannya saya ambil anak ini karena dia hadiah dari zina. Berarti Anda telah mengungkap berzinaan ibu-ibundanya. Anda menolong anak ini bagus, istimewa karena dia lebih yatim dari anak yatim. Anda mendapatkan kemuliaan di saat mendidik anak yang semacam itu, jangan ragu. Tapi kalau tetap Anda harus bisa menjaga ibu-ibundanya jangan sampai terbongkar aib kalau ibu-ibundanya itu adalah pernah berzina. Kemudian juga dia nasabnya tidak boleh sambung kepada Anda. Tidak boleh diganti nasabnya kepada Anda. Kecuali dalam irama Anda menutup aib mungkin akan tapi suatu ketika harus diberitahu. Nah ini yang harus Anda perhatikan. Jangan sampai anak itu intinya. Jangan sampai sang anak tahu kalau ibu-ibundanya adalah berzina. Dan Anda pun harus merkenalkan dia kepada ibu-ibundanya karena ibu-ibundanya tidak akan pisah nasabnya. Hanya mungkin masalah ayahnya saja Anda beritahu ayahnya meninggal atau bagaimana. Tapi jangan sampai Anda memungkar kisah berzina ini kepada sang anak tersebut. Yang pertama ini. Kemudian masalah harta. Ya masyarakat itu adalah masalah pendidikan. Jangan pandai Anda mengambil anaknya orang tapi tidak Anda kenalkan kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah beban untuk masuk neraka jahannam. Hati-hati. Kalau Anda pandai mengambil Anda hanya jangan pandai mengambil anaknya orang tapi tidak bisa menghantarkan kepada Allah tambah beban bagi Anda. Berjanjilah siapapun yang mengambil anaknya orang lain apakah itu anak yatim atau apapun. Hendaknya harus Anda hantarkan kepada Allah supaya Anda selamat di akhirat. Kalau tidak Anda akan punya beban untuk masuk neraka. Kenapa? Melakukan dosa, tidak solat, segala macam. Karena selagi dia masuk di bawah naungan Anda, Anda akan ditanya. Kullu kum ra'in wa kullu kum rasulun al-ra'iyyati akan ditanya oleh Allah. Urusan pendidikan. Banyak orang mengambil anak yatim tidak mengerti akhirnya hanya dibiayai urusan sekolah dunianya saja. Tidak dikenalkan kepada Allah. Wahai orang kaya yang seolah-olah baik sesungguhnya. Engkau punya beban besar, punya tanggung jawab besar dihadapan Allah. Mengambil anaknya orang tapi tidak dikenalkan kepada Allah. Harus kenal Allah dia. Kalau dia kenal Allah biarpun semula adalah anak zina. Yang disebutkan tadi dia bisa menjadi kekasih Allah. Tapi ingat jangan dibongkar masalah kisah zinanya, ibundanya. Kemudian dia bisa menjadi kekasih Allah. Anak zina adalah anak yang tidak berdosa. Itu dosa ibundanya. Jangan dibawa-bawa kesalahan ibundanya. Menjadikan bisa sebab dia rendah. Jangan muliakan dia. Kalau Anda sudah mengangkat orang tersebut, muliakan sampai sempurna. Bisa menjadi kekasih Allah, bisa menjadi ulama, menjadi judrawah. Kemudian di saat Anda ingin memberikan kepada beliau, kepada anak tersebut tentu. Karena dia bukan anak Anda, dia tidak bisa mewarisi Anda. Maka Anda bisa menghibahkan di saat Anda masih hidup. Memberikan dia. Sertifikat Anda ganti atas nama dia waktu Anda hidup. Tapi kalau setelah meninggal dunia akan diwaris oleh saudara. Kalau Anda tidak punya anak, Anda punya saudara akan diwaris oleh saudara Anda. Sesuai dengan hukum waris. Anda bisa berikan kepada anak tersebut untuk masa depan mereka. Anda bersiapkan rumah dan sebagainya. Tapi jangan semuanya diberikan kepada anak Anda. Itu akan tetapi ketuailah. Anda pun juga perlu untuk Anda. Apa itu? Bersedekahlah. Berikan ke tempat yang baik. Kalau di kiri kanan Anda ada masjid, buat masjid, tersantren dan sebagainya. Ini spesial bagi orang yang tidak punya anak. Yang tidak punya keturunan. Jangan sampai hartanya ditinggal begitu saja. Akan jadi tambah bingung orang yang ditinggal nanti. Akan tetapi gunakan harta tersebut. Yang tidak punya anak. Yang tidak dikarunia anak. Jangan sampai di dunia tidak punya anak. Di akhirat, fakir. Itu ada podok pesantren lagi membangun. Itu ada masjid ketailah. Kalau Anda ikut membangun podok pesantren, Maka ketailah semua anak-anak santri jadi anak Anda di akhirat. Pahalanya akan mengalir kepada Anda. Anda membangun masjid, semuanya sholat mengalir kepada Anda. Keburu Anda mati tidak akan berguna itu. Jangan-janganlah dibikin rebutan. Bahkan mungkin tidak jelas. Yang rebut siapa untuk apa. Maka Anda harus gunakan untuk kebaikan. Karena Anda tidak punya anak. Anda ingin berikan kepada anak yatim. Lihat dulu programnya. Jelas tidak ada anak yatim begitu. Ada memang orang urusi anak yatim. Sangat jujur, benar. Semua harta anak yatim. Disalurkan anak yatim. Ada juga ada orang urusi anak yatim. Hanya sebagai bemper anak yatim. Sebagai persarana untuk mendapatkan keuntungan. Anda harus pilih yang benar. Agar pahala Anda itu jelas. Jadi ukurannya, berapa persennya tidak ada ukurannya. Karena Anda itulah anak-anak yang Anda angkat sebagai seorang anak. Anda rawat dia. Tapi rambu-rambu tentang masalah nasab tadi. Dia bukan anak Anda apa-apa kapanpun. Tapi dia adalah bisa menjadikan sebab Anda mendapatkan pahala. Anda tidak punya anak. Tapi anak ini Anda didik sampai menjadi ulama. Anda mendapatkan pahala. Anda bisa berikan secukupnya kepada anak tersebut. Anda besarkan. Anda beri bekal yang cukup. Selebihnya akan menjadikan bekal Anda saat Anda menghadap kepada Allah. Maka ini yang harus sampaikan. Menahan nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Bahkan yang punya anak pun juga demikian. Kami sampaikan. Hei hamba Allah yang punya anak. Jangan semuanya hartamu diwariskan kepada anakmu. Mana untukmu. Jangan sampai merepotkan anak juga. Ada sebagian orang yang ingin berbuat baik. Ngerepotkan anak-anak. Kalau abah mati, nanti tolong ya. Berikan harta ini ke masjid atau ke pondok. Diliran bapaknya mati. Tidak diberikan karena jumlahnya gede. Sayang bagi sang anak. Maka apa yang terjadi? Anaknya dosa. Tidak menjalankan amanat. Wasiat bapak ibunya. Maka kalau sebagai orang cerdas Anda berbuat baik saat ini. Saya masih hidup. Saya akan beramal untukku. Di saat aku menghadapku ada Allah. Agar amal sudah menantiku. Seperti itu. Jadi Anda. Kabar gembira ini. Kami sampaikan. Ada program-program besar di pondok-pondok yang ada di kiri kanan Anda. Ikuti itu. Anda sisihkan rezeki Anda untuk bekal Anda. Tapi jangan lupa. Yang sudah Anda pungut. Saat Anda ambil, Anda sempurnakan. Urusan agama, urusan dunia, urusan akhiratnya Anda sempurnakan. Akan tetapi ketahui. Untuk Anda, Anda berikan ke tempat-tempat. Ada pun masalah panti asuan. Sangat bagus. Akan tetapi Anda lihat dulu. Berendak programnya di dalamnya. Sebab apa? Harta kita terbatas. Harta kita terbatas yang akan kita dermakan. Maka kalau ingin mendermakan, Anda harus menduga wasanya. Pahalanya berlipat-lipat di situ. Prioritasnya di mana sih? Kan begitu. Programnya kayak apa sih? Benar atau enggak sih? Kan begitu perlu. Supaya tidak puas nanti. Kemudian setelah itu, Anda menghadap kepada Allah dengan keadaan punya amal yang banyak insyaAllah. Seperti itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbuat baik. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari sebab kehidupan, dari zina dan yang lainnya. Membuka pintu halal untuk kita semuanya. Wallah alam bisau.